Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Maldini Kali ini kita akan membahas Teks Inspiratif Materi ini adalah materi kelas 9 Atau kelas 3 SMP Teks Inspiratif Berasal dari kata Inspirasi Yang mana kata inspirasi itu Berasal dari Kisah-kisah yang membuat orang lain Terinspirasi atau ingin melakukan apa yang Yang sudah kita ceritakan Nah Di sini Saya mengambil Tema yaitu COVID-19 Jadi saya mengambil judul Pandemi COVID-19 Tidak mematahkan semangat belajarku Ini adalah judul dari Teks Inspiratif Saya Dan teks ini Saya rancang sendiri Saya rangkum sendiri Nah Kita langsung saja masuk ke pertama Yaitu orientasi Sekarang kita lihat dulu Apa pengertian dari orientasi Orientasi adalah Pengantar cerita yang berisi Pengenalan tokoh Dan latar belakang Nah Sekarang Kita baca Paragrafnya COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia Sehingga pemerintah melarang orang-orang berada pada keramaian dan menyebabkan lockdown Mulai dari masjid, pasar, mal, dan tempat-tempat yang sekiranya memiliki unsur keramaian Salah satunya juga sekolah Nah Di sini sudah jelas sekali bahwa Latar belakang dari COVID-19 ini Dan apa dampak dari COVID-19 ini Jadi untuk orientasinya Sudah benar Dan ini salah satu contoh orientasi pada Teks Inspiratif Sekarang kita masuk ke Struktur kedua yaitu Perminta Eh Perumitan masalah Nah Sekarang kita lihat Apa pengertian dari perumitan masalah Perumitan masalah Berupa Kisah, toko, dan peristiwa yang dialami oleh toko yang menuju klimaks Nah Sekarang kita baca Untuk paragraf perumitan masalah Sejak kemunculan COVID-19 di Indonesia Pemerintah Indonesia memerintahkan semua orang harus tetap berada di rumah Termasuk siswa Awalnya para siswa senang akan belajar di rumah Tetapi lama-kelamaan para siswa merasa jenuh Akan banyaknya tugas Dan kejenuhan itu juga saya rasakan Awalnya Saya mengira hanya libur dua mingguan saja Tetapi Setelah dua minggu Malah dari Dua minggu malah dari pihak Sekolah ada pemberituan pembelajaran daring Sampai bulan Mei 2020 Pembelajaran daring pun terlaksana Awalnya para siswa termasuk saya mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan ancar Tetapi setelah melewati bulan Mei 2020 Ada pemberitahuan lagi bahwa pembelajaran daring diperpanjang Sehingga membuat para siswa pun merasa jenuh Nah disini sudah jelas sekali Untuk permintaan masalah Disini ada kisah Dan Dan peristiwa yang dialami oleh toko Dan tokonya itu adalah saya sendiri Nah Ini adalah kisah Kisah di mana pembelajaran daring dimulai Dan peristiwa yang saya alami Semasa Pembelajaran daring Jadi untuk permintaan masalah Sudah benar Kita lanjut ke Struktur ketiga Klimaks Nah Untuk klimaks sendiri Pengertian klimaks adalah Komplikasi Yaitu Klimaks dari cerita Di mana terdapat kisah yang menjadi teladan atau inspirasi Nah Disini akan masuk nanti Kita dengan kata inspirasi Kita langsung baca saja Bahkan kejenuhan para siswa Menyebabkan para siswa tersebut Malas mengikuti pembelajaran daring Dan mengerjakan tugas Yang diberikan Setahu saya Teman saya setelah naik ke kelas 9 Banyak yang tidak mengerjakan tugas Mulai semester 1 sampai semester 2 ini Tetapi Tidak semua teman saya yang Tidak mengerjakan tugas Mereka mengerjakan tugas Yang diberikan guru dengan semangat Nah Kata inspirasi sudah mulai muncul di Kalimat terakhir paragraf ini Yaitu Mereka mengerjakan tugas Yang diberikan guru dengan semangat Jadi untuk Komplikasinya itu sudah Benar Oke Kita masuk lagi ke Resolusi Nah Resolusi Resolusi sendiri adalah Kisah yang menyadarkan toko Tentang kebaikan Atau keteladanan Kita langsung saja ke Tekstnya Oke kita langsung saja Ternyata Teman-teman saya yang mengikuti Pembelajaran daring Dengan penuh semangat itu Mereka tidak terus-terusan belajar Melainkan Mengerjakan hobi Yang mereka sukai Bahkan tidak sedikit dari mereka Yang menghasilkan uang Sehingga Mereka tidak merasa jenuh Dan tetap belajar dengan semangat Nah Disini adalah Kisah teladan Kisah dimana Menggambarkan Setiap siswa itu Tidak Merasa jenuh Dan disini Dijelaskan bahwa Cara menghilangkan jenuh Dengan Yaitu dengan cara Mengerjakan hobi Nah bagi kalian yang merasa jenuh Ketika berada di Sekolah Atau Pembelajaran daring ini Kalian sebaiknya Melakukan hobi Yang kalian sukai Dan saya sarankan Hobi kalian itu Kalian tekuni Sampai Kalian bisa menghasilkan uang Dari hobi tersebut Oke Untuk resolusi Sudah betul Sekarang kita masuk ke Koda Nah ini koda dia Nah pengertian dari koda sendiri Yaitu penutup cerita Yang berupa kesimpulan Dan pesan moral Nah Sebagai kodanya Disini adalah Kesimpulan Nah Koda dari teks tersebut Yaitu Pandemi COVID-19 Bukanlah penghalang Bagi semua orang Termasuk siswa Hanya saja Jika waktu di rumah Tidak digunakan dengan baik Maka akan menimbulkan Rasa malas dan jenuh Tetapi Beda halnya Dengan orang yang melakukan Hal-hal bermanfaat Mereka malah bisa Menghasilkan uang Dan tidak Merasakan jenuh Nah disini Jelas sekali Pesan moralnya Bahwa Setiap orang itu Bisa menghasilkan uang Lewat hal-hal yang Bermanfaat Dan Pandemi COVID-19 ini Bukanlah penghalang Bagi setiap orang Bagi individu orang Atau bagi kelompok orang Jadi kalian tidak Tidak perlu takut Akan Pandemi COVID-19 ini Tetapi Kalian malah Bisa Memanfaatkan Situasi ini Yaitu Dengan menghasilkan Uang Secara Online bisa Atau Penjualan Online Atau Jadi distributor Penjualan online Atau yang lain lah Yang Yang kalian Pikir itu Bisa menghasilkan Uang Oke Mungkin cukup Sekian penjelasan Dari saya Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Dan Kita berjumpa Lagi di video Selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.